Mertua Vanessa Angel mengaku keluarganya masih berkabung pasca meninggalnya anak serta menantunya dalam kecelakaan tragis. Faisal, ayah Bibi, mengaku anak dan menantunya itu tidak meninggalkan wasiat apapun. Namun ia mengungkapkan keinginan terakhir Bibi Ardian Syah yang belum kesampaian sebelum meninggal. Dikutip dari tribunews.com, ayah Bibi Ardian Syah itu mengaku tidak bisa tidur pasca kepergian sang anak dan menantunya untuk selama-lamanya. Ia mengaku sangat terindu dengan Vanessa dan Bibi sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Faisal mengatakan kalau dirinya masih tidak percaya kehilangan anak serta menantunya sekaligus. Apalagi setelah ketika para saudara dan saudarinya pulang, ia serta keluarga tidak sanggup melihat pemerintahan mengenai anak dan menantunya itu. Disinggung soal wasiat Bibi dan Vanessa, Faisal mengaku anak dan menantunya itu tidak meninggalkan wasiat apapun. Genda tidak demikian, Bibi pernah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki rumah dari hasil kerja kerasnya. Namun sayangnya keinginan tersebut tidak dapat terlaksana lantaran keduanya telah dipanggil yang maha kuasa. Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Aryansyah, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal di Tol Ngancuk, Jawa Timur saat menuju Surabaya pada Kamis 4 November 2021. Sementara itu, anak mereka, Galaskai, supir serta pengasungnya selamat dan mengalami luka berat atas insiden tersebut. Jenazah Vanessa dan Bibi dimakamkan di Pemakaman Islam Malaka, Kusanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi Wikitrends kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tri Punya Suki Oficial. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!